Sebagian kantor pemerintahan di kawasan Washington, D.C. tutup. Bukan karena salju yang menyelimuti kota, melainkan karena dampak penutupan pemerintahan yang memasuki pekan keempat. Upaya negosiasi belum mencapai kesepakatan setelah Presiden Trump dikabarkan keluar dari sebuah pertemuan dengan pimpinan Kongres. Sebuah polling menunjukkan lebih banyak warga Amerika yang menyalahkan Trump. dibandingkan Demokrat atas penutupan pemerintahan ini. Namun Gedung Putih tetap pada pendiriannya hingga mengunggah video mirip kampanye saat Presiden Trump mengunjungi perbatasan. Presiden Trump telah mengisyaratkan akan mendeklarasikan keadaan status darurat nasional dan menyurut pendanaan-pendanaan dari proyek federal lainnya untuk mendanai tembok pembatas dengan Meksiko. Namun Partai Demokrat tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada keadaan darurat nasional dan akan berupaya terus bernegosiasi untuk mencari jalan tengah. Menurut tokoh Partai Demokrat, masih ada peluang membahas pengamanan perbatasan begitu pemerintahan dibuka kembali. Banyak anggota Partai Republik di Kongres menyebut bahwa deklarasi status darurat nasional adalah sebuah kesalahan, namun tetap menyalahkan Partai Demokrat karena menolak mempertimbangkan paket pendanaan yang meliputi tembok perbatasan. Pada hari Jumat lalu, ratusan ribu pegawai federal tidak mendapatkan gaji mereka dan bahkan terancam tidak mendapatkan gaji berikutnya. Aksi protes pun bermunculan meski pelayanan federal yang esensial, seperti di bandara tetap beroperasi dengan pengurangan staff. Dari Washington DC, Randy Wicaksana dan tim VOA.